Hai semuanya, pada kali ini Inspirasi Pagi akan membahas tentang 3 usaha sampingan di desa yang bisa untung minimal 250 ribu dalam seharinya Bahkan usaha nomor 2 bisa untung 20 juta loh dalam sebulannya Nah pertanyaannya apa saja bisnisnya, tonton hingga selesai ya Salah seorang coach sekaligus pembicara dari Amerika Serikat, Anthony Robbins, pernah mengatakan Setiap masalah adalah hadiah, tanpa masalah kita tidak akan pernah berkembang Ini merupakan mindset yang harus kita tanamkan dalam benak kita Karena di dunia usaha masalah akan terus ada dan kita berpacu mengatasi masalah itu secara terus menerus Problem solving itu akan terus ada gitu Jadi jangan pernah berpikir bisnis yang dijalani itu susah, kompetitor itu makin banyak, bahan baku itu melonjak tinggi harganya, daya beli customer itu menurun, dan seterusnya Semua itu hanyalah alasan klasik yang pada akhirnya membuat kita menyerah pada keadaan Kita harus berpikir kalau semua masalah itu pasti ada solusinya Kalau kita fight, berjuang fokus pada solusi, niscaya apapun masalah pasti bisa kita dapetin jalan keluarnya Nah kalau teman-teman ingin tahu ide bisnis, di video ini saya sharing 3 usaha samingan di desa yang bisa untung minimal 250 ribu dalam seharinya Mari kita mulai Ide usaha yang pertama adalah dengan usaha budidaya toge Usaha budidaya toge atau kecabah sangat potensial untuk ditekuni, bahkan potensi keuntungannya yang tidak main-main Nah salah satu pebisnis toge yang berhasil adalah ini nih Dalam sehari suraga bisa meraup 1.700.000 rupiah Mengeliti bisnis toge sejak 12 tahun silam Lumayan banget kan penghasilannya, 1.700.000 dalam seharinya Kalau sebulan kan berarti ya udah 51 juta kan omset yang diterimanya Dirinya mengatakan kalau setiap bulan dia mampu memesan biji kacang hijau hingga sebanyak 3 atau 4 ton Dengan harga 20 juta itu per tonnya Sementara itu untuk keunggulan budidaya toge sendiri adalah lahan yang dibutuhkan itu relatif sedikit Hanya beberapa meter persegi aja Untungnya juga lumayan Itu yang membuat suraga itu bisa konsisten menokuni usaha tersebut Kalau perhitungan bisnis toge sendiri adalah sebagai berikut Untuk 1 kg kacang itu bisa menghasilkan toge 5 hingga 7 kg Anggaplah rata-rata 6 kg toge Sementara untuk harga kacangnya sendiri ya bervariasi Mulai harga 19.000, 20.000 hingga 22.000 Misal anggaplah rata-rata 20.000 ya Untuk harga toge sendiri ya bervariasi Ada yang 6.000, 7.000, 8.000, bahkan 10.000 itu per kgnya Anggaplah rata-rata itu di angka 7.000 Jadi 1 kg kacang itu mampu menghasilkan 6 kg toge dengan harga 7.000 itu per kgnya Jadi jika 1 kg kacang harganya 20.000 maka akan menghasilkan toge 6 kg Dan dikali 7.000 maka penghasilannya 42.000 Nah dari 42.000 dikurangin harga kacang 20.000 Sisanya kan berarti 22.000 tuh Nah itu untuk 1 kg kacang Kalau 10 kg kacang ya tinggal dikali 10 kali aja Jadi ya 220.000 untuk bersih dalam seharinya Jadi ya semakin banyak penjualannya ya semakin gratis pula penghasilan yang didapatkan gitu Kalau 220.000 aja untuk bersih sehari kan yaudah 6.600.000 kan untuk bersih dalam sebulannya Jadi ya lumayan banget lah penghasilan dari budidaya toge ini Jadi bisa nih kamu eksekusi juga usaha budidaya toge karena marketnya itu sangat besar dan menguntungkan untuk dijalani Nah selanjutnya ide usaha yang kedua adalah dengan usaha produksi pupuk kompos Bisnis di bidang produksi pupuk kompos sangat menjanjikan untuk dijalani Karena memang penghasilannya itu yang didapatin ya sangat fantastis Nah salah satu pebisnis yang sukses adalah ini nih Bisnis pupuk kompos Alex mampu meraup 200 juta rupiah dalam sebulannya Fantastis banget kan Jika dulu pria bernama Alex Sapirman ini memandang kotoran sapi sebagai sebuah masalah Namun sekarang itu menjadi peluang rezeki yang menghasilkan cuan-cuan yang berkelimpan Penjualan pupuk kompos berbahan kotoran sapi itu bisa meraup 200 juta itu dalam sebulannya Dengan margin profit 10% saja berarti untuk bersihnya 20 juta dalam sebulannya Alex mengungkapkan kalau dirinya itu bisa memproduksi pupuk kompos hingga 200 ton gitu Untuk porsi 100 ton dipasarkan kepada perusahaan yang membutuhkan Sementara itu untuk harga jual pupuk kompos ke melompok tani mutiara indah adalah 1130 per kilogram bagi perusahaan yang menjadi pelanggan tetap Sementara itu di luar itu dijual 1500 hingga 1700 karena dipengaruhi biaya pengantaran dan juga pemasaran Kalau pemasarannya emang gimana caranya mas? Ya ada banyak cara sih salah satunya ya bisa diranak digital bisa pemasaran itu melalui media online Karena kalau teman-teman ke Tokopedia atau ke Shopee dengan keyword atau kata kunci pupuk kompos akan banyak banget orang yang jualan pupuk kompos Dan kenyataannya ya laris-laris aja cuan-cuan aja sehingga saya pikir kalau masalah marketing di zaman sekarang ya udah bukan masalah lagi Karena di dunia bisnis itu yang penting take action gitu yang penting bertindak Jadi kamu juga bisa menjadikan referensi ini untuk mengeksekusi usaha serupa karena memang peluangnya itu sangat besar untuk dijalani Nah selanjutnya ide usaha sampingan yang ketiga bisa teman-teman coba adalah dengan usaha fotokopi Nah ini menarik Usaha fotokopi dari dulu sampai sekarang masih tetap menguntungkan untuk ditekuni meskipun berlokasi di desa sekalipun Justru kalau di desa itu keunggulannya adalah kompetitor itu tidak seramai di kota Jadi peluangnya itu masih sangat besar gitu Salah satu orang yang cukup berhasil menekuni usaha ini adalah ini nih Cerita mantan tukang ojek punya omset 400 ribu per hari dari bisnis fotokopi Kok bisa? Nah jadi begini ceritanya Dia adalah Yardi Soai Dulunya tukang ojek di kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendaus, Nusa Tenggara Timur Namun sejak membuka usaha fotokopi ya sukses mengangkat perekonomiannya bahkan bisa mengembangkan usaha Dari satu unit mesin fotokopi, Yardi bisa menambah dua mesin lainnya untuk menopang kinerja sehari-harinya Untuk jasa fotokopi, Yardi mematok harga 200 ribu per lembar Sedangkan untuk fotokopi bolak-balik itu dihargai 500 ribu per lembarnya Mantan tukang ojek ini pun kini bisa mendapatkan hasil yang manis dari usaha fotokopinya Karena dalam sehari ia bisa mendapatkan omset hingga 400 ribu rupiah Dulu waktu dirinya masih bekerja sebagai ojek, pendapatan dalam sehari itu kurang lebih sekitar 50 ribu gitu Kalau fotokopi sekarang dalam sehari itu kurang lebih 400 ribu rupiah Jadi ya justru rezekinya itu semakin melesat dengan usaha fotokopi Bahkan dari usaha itu, Yardi bisa membeli dua unit mobil pickup Dan mobil tersebut ia gunakan sebagai angkutan sewa dengan tarif 400 ribu sampai 500 ribu itu per bulannya Ini juga enaknya kalau punya mesin fotokopi gitu Karena selain bisa buka jasa fotokopi, ya bisa juga usaha sewa mesin fotokopi Nah ini yang menarik, coba teman-teman search, coba teman-teman cari di Google Sewa mesin fotokopi, karena akan banyak sekali yang muncul gitu Harganya ya bervariasi, mulai 500 ribu, 600 ribuan dalam sebulan gitu Hingga lebih, dan kayak gini biasanya yang nyewa itu instansi atau perusahaan besar gitu Kalau saya tinggal di desa ya mana ada perusahaan besar mas Ya kan bisa nyari channel yang ada di kota, pemasarannya itu ke kota gitu Kalau ada yang nyewa bisa dikirim Soalnya kalau perusahaan besar, kalau udah nyewa itu bisa sampai tahunan gitu Kan ya enak, uang sewa bulanan masuk terus gitu Sekarang bayangkan, kalau bisa dapetin 10 penyewa aja Dengan biaya sewa itu 500 ribu dalam sebulan Berarti udah dapet 5 juta dalam sebulannya Itu baru jasa sewa ya, belum lagi penghasilan dari yang jasa fotokopinya Kalau jasa fotokopi bersihnya dapatnya itu 5 juta rupiah Kan itu dalam sebulan kan ya udah 10 juta kan Profit bersih dalam sebulannya Jadi usaha fotokopi ini kalau teman-teman benar-benar fokus menjalannya Bisa dengan cepat tumbuh dan perkembang sehingga menjadi usaha yang besar gitu Karena dengan usaha fotokopi ini Untung 5 juta, 10 juta, bahkan 15 juta sebulan pun sangat mungkin kok Buat didapetin Oke demikian video 3 usaha sampingan di desa Yang bisa untung 250 ribu dalam seharinya Jangan lupa subscribe ya biar tau kalau ada update video yang terbaru Oke terima kasih